Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Bali menyelenggarakan puncak HUD ke-60. Kegiatan dirangkaikan dengan Lomba Busana Kebaya Nasional dan Kasual berbahan endek tenun Bali. Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Bali merayakan puncak hari ulang tahun ke-60. Kegiatan diisi dengan Lomba Busana Kebaya Nasional dan Kasual berbahan endek tenun Bali yang diikuti oleh Organisasi Wanita se-Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokorde, Oke, Artar, dan Sukawati. Dalam sambutannya Wakil Gubernur Bali menekankan agar para perempuan Bali senantiasa meningkatkan kreativitas dan kualitas diri serta indeks pemberdayaan gender. Sosial budaya dan pendidikan sedang bawa kemajuan pada peningkatan peran perempuan Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelumnya, struktur sosial masyarakat Bali meskipun patrilinial namun sudah dikenal dikat nasional maupun internasional bahwa wanita Bali adalah pekerja keras dalam menunggu dan menambah pengalaman rumah tangganya dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Namun untuk indeks pemberdayaan gender atau IDG Provinsi Bali di tahun 2020, IDG 72,16 dan di tahun 2021, 72,17 mengalami peningkatan sedikit 0,01. Masih di bawah IDG nasional tahun 2020, IDG nasional sudah 25,57 dan di tahun 2021, IDG nasional 26,26. Ketua BKW Provinsi Bali Nyonya Cokorde Putri Haryani Arda Nasukawati menyatakan, Lomba Busana sudah dilaksanakan secara rutin dari tahun 2019. Untuk organisasi wanita yang ada di Provinsi Bali, diharapkan tetap mendukung program pemerintah dan menjaga persatuan untuk mencapai tujuan pemerintah. Saya tetap terpersatuan antara organisasi-organisasi yang tergabung dalam BKW Provinsi Bali, baik dalam berkegiatan maupun dalam bersyukur terakhir. Kemudian Lomba seperti tadi akan berkelanjutan? Kami mengadakan Lomba ini sudah dari tahun 2019, karena terputus oleh pandemi, sehingga tahun ini, tahun ini kita mulai lagi. Tentu saja untuk organisasi wanita yang ada di Provinsi Bali, kita tetap mendukung program-program dari pemerintah yang telah disanangkan. Dan kita menjaga tetap kebersatuan dalam mencapai apa yang ditetapkan, apa yang ditentukan oleh pemerintah. Kepada pemenang Lomba tadi ada pesan khusus? Kepada pemenang Lomba tadi, kalau bisa dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan pada masa-masa Lomba yang akan datang. Mudah-mudahan pada perayaan yang akan datang bisa ditingkatkan, juga pada para pesertanya lebih banyak yang ikut berpartisipasi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali menyatakan, di hari ulang tahun yang ke-60, para organisasi wanita akan mampu memupuk kerjasama yang baik dan menghadapi permasalahan perempuan yang ada di Bali. Dinas Sosial Provinsi Bali dan PTA, kami berharap melalui POT ke-60, badan kerjasama organisasi wanita ini bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk menangani kaitan isu-isu masalah perempuan, terkait juga masalah anak itu, karena perempuan dan anak itu kan tidak bisa dipisahkan. Dan kita juga memupuk kerjasama yang baik, agar betul-betul isu-isu mengenai perempuan bisa teratasi di Provinsi Bali ini. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pemenang lomba busana kebayaan nasional dan kesual berbahan endak tenun Bali dari harapan 3 hingga juara 1. Desak Aryani, Bali TV